Selamat siang Tribuner, seginilah kondisi dua sepeda motor dan satu unit truk pengangkut gas LPG yang terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bandung-Cirbon atau tepatnya di wilayah Gudang Kecamatan Tanjung Sari, Kebupaten Sudang Saat ini ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan maut ini sudah diamankan di Maposek Tanjung Sari Tampak terlihat dua sepeda motor milik korban bersama temannya Tampak terlihat tidak ada kerusakan yang sangat signifikan Dapat kami sampaikan kembali Pengendara sepeda motor yang bernama Angga Saputra Warga kelahiran Lubuk, Batang Lama, Palemang, Sumatra meninggal dunia setelah tertabrak sebuah truk di wilayah Gudang Tanjung Sari Peristiwa yang terjadi pada siang tadi ini Pemuda ini merupakan pegawai sebuah kooperasi yang berlokasi di Pasar Domba Tanjung Sari Sebagai informasi awal yang kami terima dari petugas ambulan Peskesmas Tanjung Sari Saat kejadian korban sedang menyetep sepeda motor milik temannya di jalur Bandung-Cirebon baik tempat di lokasi kejadian dari arah yang bersamaan atau tepatnya dari belakang yang kendaraan yang dikendarai oleh korban datang sebuah truk LPG hingga menabrakan korban dilaporkan meninggal dunia atau diduga meninggalkan apa terakhirnya saat menuju ke Peskesmas Tanjung Sari Sehingga saat ini kami belum berhasil mendapatkan informasi lebih detail terkait penyebab atau kronologi kelakaan maut ini dari pihak kepolisian tempat Saat ini apart kepolisian masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk kepada teman korban dan pengendara truk pengangkut LPG Baik demikian tribunat yang dapat kami sampaikan informasi selanjutnya akan kami sampaikan kembali Selamat siang, selamat beraktifitas Kiki Andriana menoporkan dari Tanjung Sari ke Bupaten Semedang Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton